Pemerintah Direkturat Jenderal Imigrasi resmi menetapkan masa berlaku paspor publik Indonesia menjadi 10 tahun. Bagaimana proses dan juga syarat pembuatan paspor sejak aturan ini diberlakukan? Berikut laporannya. Saudara Direkturat Jenderal Imigrasi telah menetapkan terkait dengan regulasi masa berlaku paspor RI menjadi 10 tahun. Diketahui saudara bahwa regulasi ini telah ditetapkan atau diimplementasikan sejak Rabu 12 Oktober 2022. Dan diketahui juga saudara bahwa regulasi terbaru ini disarkan pada pasal 2A Femen Hukam nomor 18 tahun 2022. Dan saat ini saudara saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan paspor sejak regulasi baru diterapkan di Sentra Pelayanan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Di kantor imigrasi Jakarta Selatan saya melihat bagaimana proses pembuatan paspor. Nyaris tidak banyak perbedaan antara paspor dengan masa berlaku 5 tahun atau paspor dengan aturan baru masa berlaku 10 tahun. Penerima paspor 10 tahun adalah WNI yang minimal telah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah. Jadi ada pengaturan untuk warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah itu kita berikan masa berlaku paspor 10 tahun. Nah kemudian satu lagi untuk subyek anak berkewarga negara ganda yang mana mereka kan diberikan hak untuk memilih keluarga negara itu di usianya 21 tahun. Meski sudah ditetapkan perpanjangan masa berlaku paspor menjadi 10 tahun, jumlah pemohon di kantor imigrasi Jakarta Selatan ini masih landai-landai saja. Belum tanpa kepadatan atau anterian pemohon. Menurut pihak kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Selatan, dalam sehari imigrasi Jakarta Selatan melayani hingga 150 pemohon. Dan saudara saat ini seperti yang dapat Anda saksikan di layar kaca bahwa animu dan masyarakat sendiri tidak cukup signifikan peningkatannya sejak diberlakukannya penerapan masa berlaku paspor 10 tahun. Dan berikut tanggapan dari sejumlah warga atau sejumlah pemohon yang pada kesempatan ini datang ke kantor imigrasi Jakarta Selatan untuk mengurus paspor. Sudah sih tapi saya nggak expect apa-apa ya hari ini mungkin pikirannya masih dapat yang 5 tahun ternyata memang sudah berlaku yang 10 tahun begitu. Untuk saya pribadi memang lebih memudahkan karena memang lebih terisi banyak ya 48 halaman yang sekarang itu memang tidak ada 24 halaman lagi ya. Jadi 48 halaman dalam waktu 10 tahun menurut saya cukup untuk bisa mengisi dengan visa dan keperluan perizinan lainnya begitu. Sudah dengar dari 29 September ya tapi katanya belum berlaku pada saat itu baru berlaku per tadi malam tanggal 12 per kemarin. Nah karena baru tahu kemarin itu saya coba lihat di aplikasi dan ternyata ada untuk di warung bunjit ini hari ini dan besok makanya saya hajuin sekalian perpanjang untuk paspor saya. Ya lebih efesien harusnya ya karena dengan 10 tahun kita nggak baru 4 kan hitungannya 4 tahun 6 bulan ya kalau 5 tahun ini kan 10 tahun jadi nggak usah bolak-balik perpanjang-perpanjang lebih bagus 10 tahun gini. Bagi Anda yang ingin membuat paspor atau ingin memperpanjang paspor agar dapat menikmati layanan baru ini Anda cukup menyiapkan data diri berupa KTP, akta lahir dan ijazah beserta paspor lama jika ingin melakukan penggantian. Kalau persyaratan untuk pemohon dewasa ini kan kita kategorikan ini ada paspor yang baru atau penggantian. Nah kalau untuk penggantian itu cukup paspor lama dan KTP. Nah untuk paspor baru ada KTP, kemudian KK, akta lahir, ijazah atau surat nikah itu aja. Para pemohon pun diharapkan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan saat mengajukan pembuatan paspor.